Intro Assalamualaikum, halo kawan-kawan, ketemu lagi sama Momoy Selamat datang di channel Momoy Android Gamer Wuh yeee, it's been a while Alias Rwesrodo Sautoro Alias udah agak lama nih, dari terakhir saya bahas game yang full offline Kawan-kawan penggemar game offline pada kangen gak tuh? Hehehe Baiklah, buat memenuhi hasrat kawan-kawan pemburu game tanpa koneksi internet alias offline Di segmen rekaman alias rekomendasi game Android kali ini Saya akan membahas 6 game Android offline di bawah 100MB yang mungkin kamu belum tau Yoi, 100MB disini ukuran downloadnya loh ya, bukan full instalasinya Sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya mau ngingetin lagi supaya kawan-kawan mau membudayakan like sambil nonton video Eh, tapi kalau gak suka videonya ya klik dislike aja deh Tinggalkan komentar kalian, subscribe bagi yang belum dan nyalain loncengnya Biar kalian selalu bisa mendapatkan update video terbaru dari channel ini Dan ini dia 6 game Android offline di bawah 100MB yang mungkin kamu belum tau versi Momoy Android Gamer Number 6 Z-World Offline Open World Zombie Survival Game Hmm, saya benernya agak-agak kurang paham sama game yang satu ini Dari judulnya sih, harusnya ini game bertahan hidup alias survival dengan tema zombie dan dengan map yang open world Oke lah, open worldnya emang udah lumayan kerasa karena kita bisa keluyuran di peta yang cukup luas Tapi survivalnya di sebelah mana ya? Di game ini tuh kalian bakal memilih satu dari beberapa karakter yang tersedia Ada yang pake pistol, ada yang ahli parkur, ada yang kayak prajurit gitu Wes, karepmu mau milih yang mana? Kalau udah milih karakter, wes, sak karepmu mau ngapain? Ada beberapa musuh sih yang harusnya zombie, tapi bentuknya malah gak kayak zombie Kamu mau ngegebukin mereka ya monggo, mau kelayapan ya monggo, pokoknya terserah deh Ada mobil juga di game ini yang bisa kalian naikin Tapi ya gitu deh, jangan kaget kalau pas naik mobil karaktermu itu tuh malah ngambang Ini game memang masih banyak bugnya kok Tapi wajar sih, developernya aja bilang kalau game ini bahkan belum versi alpha Artinya ini masih tahap pengembangan yang awal banget Jadi ya maklum kalau masih banyak bugnya Semoga aja di masa depan, ceileh masa depan Moga-moga aja antar gamenya jadi tambah bagus ya Buat sementara, kalau cuma buat temen gabut sih bolehlah mainin game ini Rhythm Flight EDM Music Game Biasanya kalau kita mainin game rhythm itu kan kita nekan-nekan tombol di layar Sesuai dengan beat atau ritme musik kan Nah di game rhythm flight ini agak-agak beda Dan benernya udah keliatan dari judulnya sih Yang namanya flight ya harusnya berhubungan sama pesawat dong ya Yoi di game rhythm music yang satu ini kamu itu harus menggerakkan pesawat Supaya menembak pesawat-pesawat yang berdatangan Nah pesawat-pesawat yang berdatangan ini tuh kayak beatnya gitu deh Jadi mereka itu datangnya dan ketembaknya itu kayak ngepasin tempo musiknya Macam zeng dor, zeng dor, zeng dor gitu Ngerti gak maksud saya? Yo pokoknya ngonolah Di game ini kalian bisa memainkan banyak lagu Tapi didominasi sama musik-musik EDM sih Eh tapi ada juga sih musik yang klasik Macam canonnya Johan Sebastian Bach Satu info penting nih Game ini bisa kalian mainkan secara full offline Asalkan sebelumnya kamu udah pernah online Dan mengunlock atau memainkan musik-musik yang kamu mainkan Contoh nih kamu pengen mainin musik A Nah kamu online dulu deh Mainin sekali Abis itu musik A udah bisa kamu mainkan secara offline buat seterusnya BMX FE 3D 2 Freestyle Extreme 3D Buat kalian yang suka game sepeda yang freestyle freestylean gitu Kalian bisa nyobain game yang satu ini Di game ini kalian akan menjadi seorang freestyler BMX dan tentunya kalian bisa mencoba berbagai macam trik BMX yang keren-keren Hanya saja menurut saya grafik game ini gak terlalu istimewa ya Tapi udah cukup sih buat dimainin Yang jelas kalau kamu lancar mainin game ini Kamu bakal ngelihat pesepedamu itu bakal memamerkan berbagai atraksi jungkir wale Dilosor di palang maksret gitu Atau muter setang sepeda sambil lompat dan lain sebagainya Buat mengeluarkan atraksi ini juga nyaman banget Karena hanya perlu sekali pencet aja di bagian kiri layar Setelah sebelumnya menahan pencetan buat ancang-ancang karaktermu lompat Agak disayangkan saya gak terlalu suka kontrol game ini yang mengandalkan sensor gyro Jadi buat belok-belokin sepedanya itu kalian harus memiring-miringkan HP kalian Mungkin maksudnya biar tangan kalian bisa leluasa untuk mengeluarkan atraksi kali ya Tapi saya pribadi sih kurang suka Oh iya nantinya kamu juga bisa mengunlock berbagai arena atraksi baru Mengupdate sepedamu Dan tentunya menikmati berbagai mode permainan yang tersedia Termasuk bikin arena freestylemu sendiri Walaupun mode yang ini butuh coin yang banyak Lumayan keren kan game yang satu ini Battleflare Fighting RPG Memainkan karakter kotak-kotak ala Minecraft Tapi bukannya berpetualang kalian malah bakal berantem lawan musuh-musuh yang menghadang Itulah yang bakal kalian alami pas mainin game yang satu ini Boleh dibilang kamu ini memainkan jagoan gitulah ya Yang sedikit demi sedikit bakal semakin kuat dengan berbagai upgrade dan equipment yang kamu gunakan nantinya Pertarunganmu itu nanti bakal tersuguh dalam bentuk stage Ada stage 1 musuhnya apa, stage 2 musuhnya apa, stage 3 musuhnya apa, dan seterusnya Pastinya semakin jauh stage bakal semakin susah juga musuh-musuhnya Tapi tenang aja, kayak yang saya bilang tadi karaktermu itu bakal semakin kuat kok Game ini lumayan seru dan pastinya ringan Jadi bisa banget kan kalau kamu mau mainin di setelah-setelah waktu luang Contohnya main 1 atau 2 atau 3 stage Abis itu lanjut ngapain gitu Terus ntar bisa main lagi deh Secara keseluruhan ini game yang oke dan layak banget buat dimainin Apalagi statusnya offline dan ukurannya ringan Mantep toh King of Shooter Last Shot Wits, yang suka bedil-bedilan, tembak-tembakan, belegar-beleguran Nih, saya rekomendasiin game King of Shooter Last Shot ini Sesuai judulnya, kamu ini berusaha buat jadi raja dari segala raja Eh, salah, raja dari segala raja itu tuh yang sono deng ya Di game ini kamu berusaha buat jadi rajanya para penembak Apapun misinya, asalkan kamu itu disuruh nembak Semuanya dilibas Itulah kira-kira ya Di game ini kamu bakal menjalani banyak misi yang semuanya tentang tembak-tembakan Hanya saja tembak-tembakannya itu ntar senjatanya macem-macem Dan tiap misi cuma bentar-bentar doang Kadang ada misi yang bikin kamu jadi sniper Ada juga misi yang pake pistol Ada juga yang pake SMG Intinya kamu harus jago pake semua jenis senjata api deh Yang menarik ada mode story disini Dan kamu bisa berprogress dengan mengupgrade senjatamu Nah, untuk mengupgrade senjatamu ini Kamu harus ngumpulin bahan-bahannya dulu Yang bisa didapatkan dari menjalankan misi sampingan yang bukan story Jadi ini kayak kamu farming gitu deh Buat upgrade senjata Terus bisa lanjut mode story deh Atau kalau kamu gak sabar buat farming bahan Ya top up aja sih biar cepet Hehehe Overall ini game yang seru dan keren kok Cobain aja ya kawan-kawan ya Game dengan tema zombie itu memang selalu menarik Dan sering-serinya itu tuh seru ya Nah, safe zone ini adalah salah satunya Game ini terkesan simple karena tujuan kamu itu Hanya menembaki para zombie yang menghalangi langkahmu Untuk mencapai safe zone alias tempat aman Tapi ternyata gak semudah itu loh Karena lama-lama zombie-nya itu tuh bakal sebuah cekere Alias wakeh banget alias banyak sekali Gak cuma jumlahnya aja yang lama-lama banyak Ntar lama-lama nyawa zombie-nya juga semakin tebel Untungnya kamu bakal dibekali senjata-senjata yang bisa kamu pilih Dan disesuaikan sama musuh zombie-mu Woyah, ntar juga bakal ada boss-bossnya loh Widih, tambah seru tau gamenya Buat urusan kontrol juga udah nyaman banget Kamu hanya perlu slide-slide aja di layar buat menggerakkan karaktermu Dan kamu bisa melepas step di layar Buat melambatkan gerakanmu dan gerakan zombie-nya Fakta bahwa game ini bisa dimainkan dengan posisi portrait atau berdiri Juga bikin gamenya tambah nyaman dimainin Karena kamu bisa mainin cuma pake satu jempol doang toh Rame loh game ini dan seru banget Bisa lah ya buat temen pas lagi cengok, nganggur, dan lagi gak tau mau ngapain Baiklah itu dia tadi 6 game Android offline dibuat 100MB Yang mungkin kamu belum tau versi Momoy Android Gamer Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton Sampai jumpa lagi di video-video yang berikutnya Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara di like, komen, share, dan di subscribe Wassalamualaikum, Momo Android Gamer portalnya para penggemar game Android Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton